Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Tony Holiday di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan menikmati gili terawangan dan sambil melihat kondisi terkini gili terawangan dan inilah teman-teman bisa lihat banyak turis yang berada di jalan utama gili terawangan ini dan disana juga ada turis yang menggunakan sepeda listrik itu bukan motor teman-teman untuk sepeda listrik harganya sekitar 250 ribu rupiah untuk satu hari dan banyak sekali tempat-tempat untuk menyewa sepeda listrik di sepanjang jalan gili terawangan bagi teman-teman yang males untuk mengayuh sepeda biasa sepeda listrik adalah solusi terbaik ini ada Lamborghini teman-teman Lamborghini gili terawangan bagi teman-teman yang membutuhkan informasi seputar gili terawangan teman-teman bisa menaruh pertanyaan teman-teman di kolom komentar dan insya Allah akan langsung dijawab untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini mohon bantuannya untuk di subscribe karena subscribe teman-teman sangat membantu perkembangan channel ini ke depannya dan kita sudah berada di area Lapa Bar Lapa Bar adalah salah satu bar yang selalu rame teman-teman tapi mereka tidak mengadakan parti tiap hari selalu rame dari jam 10 malam sampai sekitar 12 atau maksimal jam 1 karena biasanya setelah jam 12 tamu-tamu akan berkumpul di satu tempat untuk joget bersama sampai sekitar pukul 3 atau 4 pagi disini banyak sekali bar di gili terawangan tapi tiap malam hanya satu bar yang parti dan terkecuali untuk malam jumat tidak ada parti sampai pagi teman-teman semua bar akan buka sampai sekitar jam 1 dini hari setelah itu tidak ada parti sampai pagi karena untuk malam jumat orang-orang akan yasinan di masjid jadi spesial untuk malam jumat tidak ada parti teman-teman jadi bagi teman-teman yang mau datang ke gili terawangan untuk parti hari kamis bukan pilihan terbaik karena di malam jumat itu tidak ada parti dan saat ini kita sudah memasuki area pelabuhan gili terawangan disini juga tampak ada beberapa turis yang bersepeda ada juga yang jalan kaki saat ini sekitar pukul 5 sore teman-teman jadi kebanyakan dari tamu-tamu akan pergi ke arah sunset karena hari ini cuacanya sangat bagus jadi untuk menikmati sunset insya Allah akan sangat indah dan ini area dermaga gili terawangan tapi untuk sore hari sudah tidak ada lagi fast food yang datang dari Bali mau nusa penindah maupun nusa lembongan karena boot terakhir itu sekitar jam 4 atau jam 4.30 tapi di area sini selalu banyak andong yang menunggu karena banyak juga tamu-tamu yang datang dari lombok menggunakan speed boot jadi mereka akan menunggu tamu-tamu yang datang siapa tahu mereka membutuhkan andong karena untuk tamu-tamu yang menginap agak jauh dari area dermaga jalan kaki bukanlah opsi terbaik apalagi mereka membawa koper atau tas yang banyak jadi rata-rata dari mereka membutuhkan andong atau chidomo dan bahasa gaulnya di gil terawangan itu Ferrari Real Horsepower dan di depan sana juga tamu-tamu yang akan menuju sunset teman-teman dan di kanan ini ada jungle bar di jungle juga sama seperti lava bar teman-teman tidak ada party besar tapi mereka akan buka sampai jam 12 atau maksimal jam 1 disini juga ada sandbar di area sini juga tiap malam ada live music teman-teman jadi bagi teman-teman yang suka menikmati live music di sandbar juga salah satu opsi terbaik ini cekilah sunrise cekilah sunrise party malam rabu teman-teman dan ini area sentral gili terawangan di samping kanan ini ada iris bar bagi teman-teman penyuk yang sangat suka untuk menonton bola iris bar adalah pilihan terbaik jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang mau berlibur di gili terawangan selama piala dunia iris bar adalah pilihan terbaik untuk menonton piala dunia jika teman-teman menonton di iris bar itu suasananya seperti teman-teman nonton sepak bola di luar negeri karena dikelilingi bule ini dia skelly bike restaurant sudah siap-siap untuk dinner nanti malam disini juga tamunya cukup banyak teman-teman kita akan memasuki area villa ombak ini juga mereka siap-siap untuk dinner nanti malam untuk hari ini cukup banyak tamu-tamu yang berada di jalan utama gili terawangan ini dan cuacanya hari ini sangat-sangat bagus teman-teman ini juga ada tamu yang datang dari area sunset ini juga di depan area Pearl of Trawangan bagi teman-teman yang sangat suka berjemur disini juga tempatnya sangat recommended tempatnya bersih, launchernya banyak sekali teman-teman tidak perlu membayar hanya membeli minuman teman-teman sudah bisa menikmati launcher di Pearl of Trawangan dan disini juga ada restoran bagi teman-teman yang mau menikmati indahnya malam gili terawangan teman-teman bisa dinner juga di Pearl of Trawangan karena mereka juga mempunyai meja di pinggir pantai tapi itu tergantung cuaca teman-teman kalau hujan mereka tidak bisa otomatis harus dinner di dalam dan disinilah subbar bagi teman-teman yang suka surfing disini banyak sekali papan-papan surfing yang disewakan jadi teman-teman bisa langsung surfing di depannya sekian dulu untuk video kali ini terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati